Ini kan kemarin Ustaz mohon upload kebersamaan dengan Ustaz Masjid Al-Asid Ustaz ya Mungkin seperti apa Ustaz penjalanan Oh iya Alhamdulillah saya disyukur kepada Allah SWT dan merasa berbahagia karena bertemu dengan abang saya Ustaz Halilintar di lapangan GOG di Bintang Saat itu ketika itu saya juga ikut turnamen disana dan ternyata juga ada SAI ada Mumtaz, Kahtan dan juga Bang Ali Inter gue ternyata ikut bermain GOG turnamen sebuah turnamen yang cukup bagus begitu-begitu nah gak disangka setelah saya ketemu SAI dan Pateh ya di ruang ganti baju ya kemudian kita bertemu dan saya senang sekali dan setelah itu setelah acara selesai pengerahan hadiah dan lain-lain saya dipanggil oleh abang saya Bang Ali Inter yang mana ternyata dia juga ingin berkenuh dengan saya jadi waktu itu saya sudah mau pulang berkenalkan di parkiran dan tiba-tiba manajernya berlari memanggil saya abang ingin bersumpah wah saya gak ada pikir-pikir panjang lagi pikir-pikir apa masalah kenapa itu kenapa ini saya tidak mau lagi berpikiran itu ketika ada kesempatan yang Allah berikan waktu yang Tuhan berikan untuk kita menyambung silaturahim maka bersegeralah sambung silaturahim betul gak karena apa karena itu silaturahim itu tidak boleh terlalu lama untuk dibiarkan tidak bersambung jadi hampir satu dekade ya kalau saya hampir satu dekade sudah lebih hampir 10 tahun kalau saya dengan Bang Ali Inter ya saya senang sekali saya senang sekali dan saya tidak lagi melihat apapun perbedaan pendapat kenapa itu dan kenapa ini kenapa beliau sibuk pergi keluar negeri dan lain-lain tidak tetapi adalah satu momentum yang menurut saya baik sekali untuk menyambung silaturahim yang sudah lama tidak tersambung oleh karena beberapa keadaan dan juga kesibukan barangkali dan juga mungkin perbedaan pendapat namun demikian karena kita adalah saudara sedaging dan sedara dari sumber ibu dan ayah yang sama maka tentu perasaan silaturahim itu tidak bisa dihilangkan dan saya juga bersyukur karena Rasulullah akan mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan musiknya maka sambunglah silaturahim selah antara kalian jadi ketemuan saya dengan Bang Halintar kemarin meluruh saya sudah ketemuan yang baik sekali dan memecahkan kebuntuan termasuk urusan yang mungkin pernah ada antara saya dengan tonakan saya yang sangat saya sayangi Atta Halintar dan kami dari sejak awal tidak menjadi masalah dan sudah memaafkan Atta walaupun kita saat itu belum diperkenankan mengunjungi cucunda Amina yang luar biasa cantik dan comel kata orang Sumatera jadi pertemuan saya dengan Bang Halintar menurut saya sudah menjadi puncak bahwa tidak ada apa-apa lagi perselisihan katakanlah begitu antara saya dengan Bang Halintar atau Atta Halilintar dan kami ayah saya dan abang kakak saya semua saudara-saudara kami semua keluarga besar juga sudah lebih dulu lebih awal memaafkan Atta ketika Atta sempat mungkin tersalah kata ketika memberikan statement di podcastnya Bang Helmi ketika itu kita sudah maafkan dan bagi kita tidak ada masalah dan apa itu ya